Halo guys, ketemu lagi di channel tau gak? Ojek online hari ini menjadi sangat fenomenal Kehadirannya sangat membantu masyarakat Nah, apa yang terjadi jika ojek online diberhentikan atau dihapus dari Indonesia? Mana saya tau? Ya sini gue beritahu Simak ulasannya hanya disini ya guys Sebelumnya subscribe dulu ya guys Inilah 9 hal yang akan terjadi jika ojol diberhentikan atau dilarang menurut channel tau gak? 1. Pengangguran kembali banyak Seperti yang diketahui, saat ini sangat banyak orang yang memilih menekuni profesi sebagai seorang driver online Dan ya, tiap tahunnya para armada angkutan online makin bertambah Alhasil, jika memang angkutan online benar-benar diberhentikan Maka bakal banyak pula para driver online yang akan jadi pengangguran Hanya perusahaan driver online lah yang bisa dibilang ramah dengan menawarkan pekerjaan layak tanpa persahatan yang terlalu tinggi Mungkin kamu bisa menjadi peternak lele kalau ojol dihapus Ide yang bagus 2. Ojek cewek semakin sedikit Nah, seiring dengan munculnya ojek online ini Ojek yang drivernya cewek pun ikut-ikutan menjadi driver ojol Bahkan cantik-cantik loh guys Nah, siapa yang baper? Ojek nggak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang tidak profitable Malah menguntungkan banget dan terlihat keren Nah, jika nggak ada ojek lagi di Indonesia Maka ojek cewek pastinya berkurangan 3. Hilangnya perusahaan Indonesia dalam daftar penghargaan dunia Ternyata, salah satu hal membanggakan dari perusahaan angkutan online adalah prestasinya yang dicapai Ya, bayangkan saja Satu-satunya perusahaan di Indonesia yang masuk daftar dunia Yang berasal dari angkutan online ini masuk dalam jajaran bisnis pengubah dunia Seandainya memang benar angkutan online tidak boleh beroperasi Maka dicuat pula daftar Indonesia dari gelar-gelar tersebut 4. Hilangnya pahlawan ojol Nah, siapa yang nggak tahu hal ini? Karena banyaknya driver ojol di jalan Maka yang pertama kali yang biasa membantu di lapangan atau di jalan ini yaitu pahlawan ojol Yang sering melakukan aksi heroik Kayak Spiderman Aksi heroik ini seperti menjadi pembuka jalan mobil ambulan Memberi sedekah orang yang nggak mampu di jalan Menerai pertolahian maupun tawuran Serta membersihkan ranjau paku di jalan dan lain-lain Nah, jika ojol dihapuskan maka nggak ada lagi pahlawan ojol 5. Hilangnya investor dari luar negeri ke Indonesia Keberadaan angkutan online sebenarnya juga memberikan untung bagi Indonesia Pasalnya banyak dari pusat itu juga merupakan investasi dari asing Hal ini pastinya jadi sebuah pemasukan bagi Indonesia Namun jika angkutan online tidak ada Maka para investor itu akan kembali lagi ke negaranya dan mencapai investasinya di Indonesia 6. Instagram drama ojol vakum Sejak kehadiran ojek online maka muncullah akun instagram drama ojol Nah, jika tidak ada lagi ojek online di Indonesia Yang terjadi adalah akun instagram drama ojol punah Dan tidak menghiasi lagi hari-hari kita atau tidak update lagi Tentang kisah ojek online di instagram dengan drama percintaannya dan kebaporannya 7. Susah cari tumpangan atau boncengan Yap, bagi anak kos-kosan nih yang biasa nggak punya motor di perantauan bakalan susah nih mau kemana-mana Mungkin yang terjadi adalah nebeng teman ya kan Atau mungkin bekas driver ojek online ini kamu jadiin supir pribadinya 8. Sering ke pasar Nah, jika nggak ada ojek online lagi nih Mungkin anak kos-kosan atau ibu rumah tangga yang sibuk menjadi kewalahan dalam mencari barang atau makanan Yang dulunya hanya tinggal pesan antar di gadget dengan fasilitas go-food Nah, kalau ojol dihapus nih Customer ojol sekarang lebih rajin ke pasar Beli makanan sendiri atau belanja sendiri kan Kasian 9. Nggak ada lagi tipu-tipu Nah, tipu-tipu disini maksudnya adalah orderan fiktif maupun yang sering cancel ojek online Yang biasanya nih bikin mangka driver ojek online dan terjadilah konflik di jalan Nah, jika nggak ada ojek online lagi pasti udah nggak ada lagi tipu-tipu seperti ini Nah, itulah 9 hal yang akan terjadi jika ojek online dihapus dari Indonesia Bagaimana menurutmu guys? Coba tambahkan lagi apa yang terjadi jika ojek online dihapuskan dari Indonesia versi kamu Sekali lagi jangan lupa subscribe ya guys dan tonton semua video di channel ini